Yang pertama, buka aplikasi Play Store di HP Android, kemudian cari Zoom. Nah, setelah itu install. Kita tunggu prosesnya sampai selesai menginstall. Selesai menginstall, kita buka aplikasinya. Nah, kemudian ada beberapa menu di sebelah sana, ada Join a Meeting, ada Sign Up, dan Sign In. Sebelumnya, kita klik dulu pengaturan, kemudian klik Meeting, lalu pada Auto Connect to Audio, kita aktifkan dulu Call Over Internet, supaya suaranya otomatis nanti akan keluar. Setelah itu kita kembali, lalu klik Join a Meeting. Setelah itu, masukkan Meeting ID yang akan di-share oleh wali kelas. Kemudian, pada bagian nama, ketik nama lengkap. Nah, ini untuk mempermudah presensi ya. Setelah itu, klik Join Meeting. Kemudian, masukkan Meeting Password. Password ini nanti juga akan dibagikan oleh wali kelas. Setelah selesai diketikan, lalu pilih OK. Nah, kita harus ada beberapa permission ya, di sana diizinkan saja, supaya Zoom dapat merekam gambar dan suara kita. Nah, sudah. Kemudian, kita akan Join with Video, karena harus menyala ya kameranya. Setelah itu, harus menunggu dulu persetujuan dari host atau dari guru mata pelajaran untuk menyetujui kita mengikuti kelas Zoom-nya. Nah, ini sudah terkonek. Ya, kita Allow atau izinkan. Nah, sudah. Ini berarti kita sudah tergabung dengan kelas Zoom-nya. Di sana ada icon untuk Mute suara ya. Nah, itu nanti bila di-klik, maka suara kita akan mati dan jika di-klik lagi, maka suaranya akan bisa terdengar. Nah, kemudian di menu di titik 3 itu ada menu chat. Nah, ini bisa kita gunakan jika ingin mengirimkan pesan. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.